Al-Fatihah 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 yang paling menunjol pada dirinya yang wajar kita ambil i'tibar menjadikan sebagai contoh taulah dan buat kehidupan kita adalah sifat ia cukup terkesan dengan ayat-ayat Al-Quran apabila ia mendengar firman-firman Allah SWT ini disampaikan oleh Nabi Kesayangan kita Rasulullah SAW ia menghayati ia memerhatikan seakan-akan ayat kalau ayat itu berbentuk teguran daripada Allah ia merasakan seakan-akan teguran itu Allah tujukan kepada dirinya sehingga merubah cara dan gaya hidupnya kita hayati InsyaAllah sedikit daripada sejarah hidup sahabat Sabit bin Qais radiyallahu'an Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sewaktu Nabi SAW membacakan firman Allah ayat ke-18 dari surah Luqman firman Allah SWT yang berbunyi a'udhu billahi minasyaitanirrajim wala tusahir khaddaka minnasi wala tamshi fil ardi maraha wala tusahir khaddaka minnas dan janganlah engkau memalingkan wajahmu Allah SWT dalam ayat 18 ia pada awalnya bicara kepada Nabi kita SAW tapi apabila Nabi SAW membacakan ayat ini bermakna ini adalah firman Allah untuk semua Allah mengatakan jangan jangan engkau memalingkan wajahmu iaitu kerana memandang rendah meremehkan manusia wala tamshi fil ardi maraha dan janganlah engkau berjalan di atas bumi ini dengan berlagak sombong bermegah-megah sesungguhnya Allah tidak tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur lagi suka membanggakan diri ini ayat 18 jamaahnya rahmati Allah dari surah Luqman apabila Nabi SAW membacakan ayat ini Sabit bin Qais cukup terkesan dengan firman Allah ini sehingga apabila selesai daripada Nabi SAW menyampaikan ayat ini ia pun pulang ke rumahnya ia menutup rapat pintu rumahnya dan ia menangis seakan-akan Allah SWT dia merasakan seakan-akan Allah SWT menegur dirinya lalu timbul pertanyaan takut-takut aku salah faham kot tak apalah yang penting ia merasakan bicara Allah firman Allah ini tertumpu dan tertuju kepada dirinya jangan memandang rendah kepada orang jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan berlagak sombong bermegah-megah sesungguhnya Allah ini tidak suka kepada setiap orang yang suka sombong berlagak angkuh dan juga bermegah-megah dia takut yang ayat ini kembali kepada dirinya maka itulah ia kemudiannya memaksakan dirinya untuk keluar daripada rumahnya dengan langkah yang longlai ia bertemu Rasulullah SAW ia menyatakan secara terus terang Ya Rasulullah saya ini orang yang suka kepada pakaian yang cantik saya suka kepada makanan yang sedap saya suka bila menaiki kuda ataupun unta kenderaan saya ini adalah kenderaan yang terbaik apakah ayat ini Allah tujukan kepada saya Ya Rasulullah Rasulullah SAW sambil tersenyum memandang kepada Sabit bin Qais RA Rasulullah mengatakan yang bermaksud Wahai Sabit engkau tidaklah termasuk dalam golongan mereka itu bahkan kata Rasulullah engkau hidup dengan kebaikan dan engkau juga nanti mati dengan kebaikan dan engkau akan masuk syurga dengan segala kebaikan itu Subhanallah bila bila mendengar kata-kata Rasulullah SAW baru lega hatinya jamaah yang dirahmati Allah kita lihat sejarah ini pertamanya Sabit bin Qais sahabat yang sedang kita hayati sejarahnya ini bagaimana ia cukup terkesan dengan firman firman Allah SWT bahkan antara sebab mengapa ia memeluk Islam adalah apabila ia pertama kali mendengar firman-firman Allah SWT ini dibacakan oleh Mus'ab bin Umair kita maklum sahabat Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah SAW sebagai duta untuk menyebarkan Islam sebelum Nabi dan para sahabat yang lain berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawara jadi Mus'ab menyampaikan Islam dan Islam pada ketika itu merupakan firman-firman Allah SWT inilah yang dibacakan oleh Mus'ab dan ayat-ayat Al-Quran ini telah mengetuk pintu hati Sabit bin Qais akhirnya ia memeluk Islam sebab itulah ia merupakan antara orang yang paling gembira menyambut kedatangan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu'an semasa hijrah ke Al-Madinah Al-Munawara dan dengan itu dia walhamdulillah menjadi salah seorang sahabat yang sering mendampingi Rasulullah SAW wassalam keduanya jamaah yang dirahmati Allah dari peristiwa tadi kita dapat sama-sama hayati bahawa selain daripada Sabit bin Qais ini cukup terkesan ini memaparkan Islam tidak menolak kemewahan Islam tidak melarang umatnya untuk berpakaian indah berkenderaan mewah makan dan meni'mati rezeki Allah dengan penuh lazat dengan penuh kesyukuran Islam tidak melarang Islam tidak menyuruh umatnya berpakaian compang camping berpakaian lusuh jangan berkenderaan mewah tak perlulah naik kereta yang mahal-mahal cukup sekadar kayu basikal saja contoh saja Islam tak suruh demikian sebab Islam bukan hanya setakat agama yang kata orang itu kosmetik agama yang luaran saja sedangkan dalamannya itulah yang antara lain dimaksudkan orang yang berpakaian mewah orang yang berkereta mewah orang yang berumah besar orang yang makan dengan makanan yang mewah-mewah tak semestinya menunjukkan orang itu sombong tidak semestinya menggambarkan orang itu bersifat angkuh bahkan memandang rendah kepada orang lain tidak ia orang yang hidup dengan kemewahan seperti itu jauh lebih baik apabila di hatinya ada perasaan rendah diri berbanding dengan orang yang sederhana biasa-biasa saja tapi perangainya sifatnya angkuh sombong pandang orang dengan pandangan yang remeh yang rendah dia saja yang betul orang lain semua salah umpamanya jadi jamaah yang dirahmati Allah kita lihat daripada peristiwa ini peristiwa yang terkait dengan sahabat sahabat bin Qais radiyallahu'an ini satu peristiwa jamaah yang dirahmati Allah sahabat bin Qais ini adalah sahabat yang berperawakan tinggi besar dia seorang yang Alhamdulillah antara sahabat Ansar yang mewah hidupnya Alhamdulillah dan seperti mana yang disebutkan tadi ia suka berpakaian cantik dan sebagainya Alhamdulillah di samping itu beliau adalah seorang yang kuat nada suaranya bila mana berbicara bercakap-cakap daripada jauh dah boleh dengar dan suaranya pula lantang selain daripada kuat lantang Masya Allah khususnya termasuklah apabila berbual namun dalam pada itu beliau juga merupakan seorang sahabat yang berkebolehan dalam berpidato pada satu hari apabila Allah subhanahu wa ta'ala firmankan surah Al-Hujurat ayat kedua ayat yang berbunyi adab terhadap Nabi s.a.w Allah berfirman A'udhu Billahi minasyaitan rajim Ya ayuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman la tarfa'u aswatakum fauqa sawtin Nabi janganlah janganlah kamu meninggikan menyaringkan mengangkat suara kamu lebih daripada suara Nabi iaitu semasa kamu ini bercakap dengan baginda wala tajharulahu bilqaulika jahriba'adikum liba'ad iaitu sama dengannya sebagaimana kamu ini menyaringkan bila bercakap antara sesama kamu iaitu antah bata'a'malukum supaya amal-amal kamu tidak terhapus pahalanya kerana adab kamu ini terhadap Rasulullah s.a.w bila berbicara dengan baginda perlahankanlah suara kamu jangan tinggikan ini adab kamu terhadap Rasulullah s.a.w ayat dua surah al-hujurat ini jamaah kalau kita ke masjid Nabawi kalau kita menziarahi makam Rasulullah s.a.w salah satu di antara salah satu bahagian di antara dinding di masjid Nabawi bahkan di berdekatan dengan makam Nabi tercatat tertulis ayat ini iaitu sebagai menunjukkan mengingatkan kepada kita bahawa hatta semasa kita menziarahi makam Rasulullah s.a.w pun bila mana kita berselawat bila mana kita umpamanya berdoa dan sebagainya jangan meninggikan suara cukup dengan sekadar kita sahaja yang mendengarnya jadi jamaah di rahmati Allah dikhawatiri dengan mengangkat suara itu akan mengurangkan ataupun menghapuskan pahala yang sedia ada jadi jamaah di rahmati Allah yang ingin kita lihat yang terkait ayat 2 surah al-hujurat ini terkait dengan sahabat bin Qais ini sahabat yang sedang kita berkatakan ini dimana bila ia mendengar ayat ini sekali lagi ia pulang ke rumahnya dan ia menangis ia menangis seakan-akan satu kesalahan yang besar telah ia lakukan ia reflektkan ayat itu kepada dirinya cukup terkesan ia dengan ayat tersebut lalu beberapa hari ia mengurungkan dirinya di dalam rumahnya maka Rasulullah SAW apabila mendengar pengkhabaran adanya rombongan orang-orang Bani Tamim orang-orang Bani Tamim di jamaah antara kelompok orang-orang Arab yang termasyur antara yang dipandang mulia selain daripada orang-orang Quraish dari Makkah sendiri dan orang-orang Bani Tamim pemimpinnya telah diutus oleh Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijriah Nabi mengutus surat mengajak mereka kepada Islam pada tahun ke-9 Hijriah apabila mereka menyatakan mereka ingin berkunjung ke Al-Madinah Al-Munawarah Maka Nabi merencanakan untuk menyambut kedatangan kumpulan ataupun rombongan orang-orang Bani Tamim orang-orang Bani Tamim di jamaah boleh dikatakan macam disebutkan tadi iaitu golongan orang-orang yang dipandang mulia di kalangan bangsa Arab dari kalangan orang-orang Bani Tamim ini terdapat para penyair yang hebat-hebat orang-orang yang pandai berpidato berkhutbah dengan Masya Allah mantap kata orang itu bahkan bukan setakat itu saja mereka ini dalam hal-hal peperangan juga termasuk diantara kumpulan ataupun kelompok yang amat dihormati kekuatannya strategi peperangan dan sebagainya jadi orang-orang Bani Tamim ini dengan para pemimpin mereka para penyair mereka para khutabah orang-orang yang lancar berpidato ini merancang untuk berkunjung ke Madinah dan Nabi bersedia untuk menyambut kedatangan mereka yang mudah-mudahan mereka ini juga memeluk Islam jadi jamaah yang dirahmati Allah dalam membuat persiapan itu tiba-tiba Nabi SAW mencari Sabit bin Qais mana Sabit bin Qais maka sahabat-sahabat dah beberapa hari tak nampak Sabit bin Qais mana perginya apakah beliau sakit apakah beliau bermusafir dan sebagainya jadi datanglah beberapa sahabat mengetuk pintu rumah Sabit bin Qais dan dijawab salam oleh Sabit yang berada di rumah dan sahabat bertanya kepadanya bahawa mengapa anda tak keluar ia keberatanlah nak jawab apa-apa lalu ia pun para sahabat ini menyatakan kepada Sabit bin Qais marilah bersama kami sebab Rasulullah SAW mencarimu maka dengan mengenakan pakaian maka Sabit bin Qais ini pun pergi bertemu dengan Rasulullah SAW lalu Rasulullah SAW bila setelah bertemu dengan Sabit ini Rasulullah SAW bertanya wahai Sabit mana beberapa hari saya tak nampak awak Sabit dengan wajah yang tertunduk ia mengatakan Ya Rasulullah tempoh hari apabila Tuhan membacakan firman Allah wahai orang-orang yang beriman jangan kamu meninggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi seperti mana kalau kamu berbicara secara kuat secara nyaring antara sesama kamu maka saya merasakan ayat ini Ya Rasulullah adalah teguran Allah kepada diri saya sebagaimana yang Tuhan sendiri tahu saya orangnya bersuara lantang kalau cakap sesuatu lebih-lebih lagi dalam tidak menegakkan kebenaran saya biasanya akan meninggikan sedikit suara saya maka itulah apabila saya terdengar ayat ini yang Tuhan bacakan Allah menegur saya sekali lagi musimin dan musimat yang dirahmati Allah Rasulullah tersenyum sambil memegang bahu sabit ini Rasulullah menjawab tidak wahai sabit engkau adalah orang yang baik engkau tidak termasuk salah seorang di antara mereka engkau hidup secara terpuji dan nantinya engkau berperang berperang sehingga engkau mati syahid dan bila engkau mati syahid engkau akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga jamaah yang dirahmati Allah kalaulah tempoh hari air mata Qais bin maaf air mata sabit bin Qais menitis kerana ia merasakan ayat dua surah Al-Hujurat ini adalah ayat yang yang mana Allah menegur dirinya ia merasa sedih tapi kali ini jamaah air matanya juga menitis kerana bersyukur dengan ucapan Nabi iaitu ia hidup dalam keadaan terpuji nanti matinya juga terpuji sebagai seorang mati syahid dan dengan itu ia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga jamaah yang dirahmati Allah mari kita tanya diri kita sendiri jika kata-kata itulah tertuju diucapkan kepada diri kita tak gembirakah kita inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam namun hari demi hari meskipun Sabit bin Qais ini sejak daripada perang Uhud menyertai peperangan bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam di setiap peperangan namun apa yang diucapkan oleh Nabi belum kunjung tiba iaitu engkau nanti mati syahid dan dengan itu engkau dimasukkan ke dalam syurga setiap kali berperangan Alhamdulillah mencapai kemenangan dan dia kembali ke Madinah dengan kemenangan bersama-sama dengan Rasulullah jadi jamaah yang dirahmati Allah kembali kepada kisah mengapa Rasulullah mencarinya maka Rasulullah mengatakan saya mencarimu wahai Sabit bin Qais adalah kerana kita akan menerima kedatangan orang-orang Bani Tami siapkanlah dirimu untuk menerima kunjungan mereka bersama-sama dengan kami maka bila tiba hari di mana rombongan orang-orang Bani Tamim ini tiba di Madinah orang-orang Bani Tamim tak nak terus menyatakan keislaman mereka malah kedatangan mereka dengan cara ialah maklum seperti mana yang disebutkan tadi kan mereka ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan berkedudukan terpuji kaum yang terpandang di kalangan masyarakat Arab jadi mereka ini bila bila ke Madinah mereka ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam tapi sebelum itu penyair mereka melantunkan kata-kata syair melantunkan kata-kata syair dengan mencabar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam dan orang-orang Islam maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam bila dalam hal ini meminta daripada sahabat yang pandai bersyair Hassan bin Sabid kemudian tampil pula ahli pidato mereka iaitu ahli pidato orang Bani Tamim ini kemukakan berkhutbah dengan memuji dan kata orang itu meninggikan kedudukan Bani Tamim ini bangga dengan kedudukan mereka di kalangan masyarakat Arab selesai daripada khutbah ataupun pidato yang disampaikan oleh wakil daripada Bani Tamim ini maka tiba giliran orang-orang Islam lalu Nabi mencari-cari mana Sabid bin Qais maka Sabid bin Qais ini ke depan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam minta daripada Sabid bin Qais untuk berkhutbah berpidatulah nah disinilah jamaah dirahmati Allah Sabid menggunakan segenap kemampuan dan kelebihan yang Allah anugerahkan kepadanya suara yang lantang nyaring kuat didengari fasih dalam berbicara dan dapat mengukapkan dan menyusun kata-kata yang indah sehingga terkesan kepada para pendengarnya termasuklah orang-orang Bani Tamim ini selesai daripada apa yang diucapkan dalam ucapan itu Sabid bin Qais mengagongkan agama Islam mengagongkan Allah Tuhan satu-satunya dan berbangga yang dirinya sebagai seorang Muslim jadi jamaah ni rahmati Allah apabila selesai daripada pidatonya orang-orang Bani Tamim menyatakan wahai Muhammad kamu mempunyai penyair yang hebat kamu mempunyai ahli pidato yang mantap dengan itu kami mengatakan bahawa kedatangan kami ini adalah untuk memeluk agama yang dibawa olehmu wahai Muhammad so mereka ini masuk Islam jamaah rahmati Allah inilah sekelumit dari kisah Sabid bin Qais masih ada lagi sedikit yang terkait dengan kewafatan gugur syahidnya Sabid bin Qais yang akan sama-sama kita hayati dalam bahagian kedua nanti insyaAllah insyaAllah jadi kita berhenti di sini dulu jamaah terima kasih di atas kesudian bersama-sama mudah-mudahan daripada apa yang sama-sama kita hayatinya kita dapat mengambil iktibar seperti mana yang disebut tadi awal siaran ini bahawa Sabid bin Qais adalah antara sahabat yang begitu terkesan dengan setiap apa yang difirmankan Allah ia reflektkan ayat-ayat Al-Quran kepada dirinya kalau ayat Al-Quran itu menegur seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran itu menegur dirinya mudah-mudahan ini menjadi contoh tauladan yang baik buat kita insyaAllah terima kasih sekali lagi kesudian bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh